Intro Baik, kita akan lebih dalam lagi menggali dengan box nomor berapa yang dipilih selanjutnya? Bang Abraham? Oh ini begini Oh ini 9 9, kita buka box nomor 9 Isinya kartu trufnya apa? Korupsi! Baik Mas Taufik sekali lagi, tadi baru sebentar Menurut Anda termasuk berprestasi enggak sih era kepemimpinan dari Abraham Samad ini? Banyak hal yang menjadi catatan sejarah sebenarnya ketika Bang Abraham memimpin KPK Tapi banyak juga kejadian-kejadian yang menggoncang dunia hukum kita Contohnya yang paling menggoncang apa nih Mas Taufik? Ya tentunya ketika ada penetapan tersangka yang kemudian menjadi heboh Karena dianggap berupaya untuk menggagalkan seseorang menjadi calon Kapolri Spesifik boleh enggak sih dimensin? Kasus rekening, Dut Oke Mekanisme atau cara yang dilakukan KPK berdasarkan aturan dan undang-undang adalah disebut kolektif kolegial ya Kolektif kolegial itu adalah diambil oleh seluruh pimpinan KPK dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh pimpinan KPK Karena mekanisme di KPK itu seperti begini, misalnya kalau saya sedang tidak berada di kantor Terus kemudian dilakukan gelar perkara Gelar perkara misalnya mau menetapkan seseorang menjadi tersangka Saya tetap bisa mengikuti walaupun saya tidak berada di kantor Melalui jaringan teknologi yang dimiliki oleh KPK Jadi ada jaringan teknologi yang kita bisa ikuti Kalau sekarang kan sudah banyak lewat Zoom dan lain-lain sebagainya Jadi saya tetap bisa mengikuti dan saya tetap bisa mengambil keputusan Walaupun misalnya saya tidak sedang berada di kantor Kayak kemarin misalnya Firly berada di Manado dan lain-lain Dia tetap bisa diikutkan Jadi ketika sudah diputuskan bahwa tersangkanya OTT-nya misalnya Kepala Basaran Itu sudah menjadi keputusan kolegial pimpinan KPK Bukan perorangan Oleh karena itu tidak boleh dong serta-merta tiba-tiba datang Orang terus kemudian salah satu komisioner keluar dan menyampaikan permohonan Nggak bisa dianulir senaknya begitu Ya tapi Yohana saya penasaran justru pada suasana hati dan suasana kebatinan pada saat itu Ya ketika akhirnya menjadi gonjang-ganjing Oke sebenarnya yang perasaan kita ya sempat ninggobrol sama komisioner Yang kita rasakan hampir sama rupanya Kita agak kecewa Mas Taufik Kecewa kepada siapa? Kepada negara Kenapa kita kecewa kepada negara? Karena negara tidak melindungi orang-orang yang sedang bekerja memberantas korupsi di negeri itu sendiri Itu yang kita kecewa karena kita nggak dilindungi sama sekali Apa buktinya negara tidak mendukung KPK memberantas korupsi? Larik ini pertanyaannya Buktinya Bambang Wijayanto Ketika dia mengantar anaknya Itu kan ditangkap di jalan Sayang Dijadikan tersangka Ditahan 2 jam walaupun tidak masuk di sel Ini apa artinya? Ini berarti negara lepas tangan Tapi ada yang bilang bahwa saat itu memang KPK tidak melibatkan presiden Apakah benar demikian? Lagi-lagi Dan ini ada jejaknya Ada di TV semua Saya dipanggil oleh Pak Jokowi Datang ke Istana Bogor Sudah ada Kapolri pada saat itu Jenderal Barudin Haiti Dan ada Presiden Jokowi Kita berunding lah bertiga disitu Dan setelah itu Pak Jokowi bilang Oke udah selesai semua ya Mengumumkakan pendapat-pendapatkan argumen-argumennya Oleh karena itu Rapat ini kita tutup Dan ditutup Dan pada saat itu masih ada juga Apa tuh? Rekaman jadi metro Keluarlah kita Jumpa pers ya Pak Jokowi Saya Pak Barudin Haiti Selaku Kapolri pada saat itu Dan Jokowi mengumumkan ya Pada saat itu bahwa Nanti penyelesaian masalah ini Akan segera Ya diselesaikan Pihak-pihak terkait Bukankah itu artinya Negara juga sudah hadir Karena Presiden menengahi? Iya Tapi kan gak ada tindak lanjutnya Hanya pertemuan Menilai belum cukup ya? Kalau menurut ICW gimana? Ya hanya pertemuan Tapi pada makanya pada saat itu Satu putusan Di kepala saya pada saat itu bahwa Seharusnya ada putusan yang jelas Jadi kalau negara itu Mau diukur tingkat kesuksesan Pemberantasan korupsinya Maka dia harus berhasil Menurut Anda Indonesia sukses gak? Enggak Apa hambatan? Ini menarik pertanyaannya Jadi dulu waktu Ketika KPK JL3 Saya dan teman-teman lain Itu kan kita gencar tuh Melakukan pemberantasan korupsi Makanya pada saat itu Sekala prioritasnya kita Ya kita bersihkan dulu Pemerintahan-pemerintahan Provinsi ini kan korup ini Di mana-mana kan Akhirnya Kita lihat Kok ini kita udah mulai Tapi gak turun-turun ya kan OTT setiap saat gak turun-turun Akhirnya kita lihat Kita baca-baca Coba-coba baca evaluasi Oh ternyata kita belum menyentuh Aparat penegak hukum Itu yang disebut judicial corruption Oke Oke Kang Maman silahkan Saya orang yang terpengaruh Pernyataan Bambang Pacul Bahwa Bahkan partai itu Cukup satu orang yang ngomong Lalu partai ikut semua gitu kan Dan ketika Ibu Mega mengatakan Saya pernah sampai berbisi Kepada Pak Jokowi Kalau perlu ini KPK diberhentiin aja deh Dibubarkan Dibubarkan Sinyal ini menakutkan Dan mengkhawatirkan seorang Abraham Samad Tidak Karena KPK adalah lembaga ad hoc Yang kapan saja bisa berhenti Saya tidak mendapatkan Kata-kata ad hoc Di konsideran Undang-undang KPK Karena itu Pak Agus Raharjo Mengatakan gak boleh disebut itu kan Iya Oleh karena itu Saya menafsirkan bahwa KPK Bukanlah lembaga ad hoc Karena di dalam konsideran Undang-undang KPK Tidak pernah ada Satu kata pun Yang menyatakan KPK adalah lembaga ad hoc Ketika revisi undang-undang yang terjadi Itu justru kita menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi Ke lembaganya itu Di bawah rumput eksekutif Itu yang ada kan Karena dia berada di bawah rumput eksekutif Maka seluruh pegawai KPK itu Diwajibkan Ya Dikonversi Menjadi Pegawai nerwi sivil ASN Oleh karena itulah Dilakukan Namanya tes Awasan kebangsaan Untuk seluruh pegawai KPK Agar supaya dia bisa diangkat Jadi Pegawai nerwi sivil Dari hasil TWK itu Kan Justru aneh Orang-orang yang baik Yang berintegritas Itu disingkirkan lewat TWK Jadi Negara ini Menurut saya Memang tidak pernah hadir Untuk serius Memberantas korupsi Buktinya apa Lihat revisi undang-undang KPK Saya tidak pernah melihat Di dalam undang-undang revisi Hasil revisional KPK Ada satu pun Satu atau dua pasal Yang saya bisa menyatakan Bahwa dia lebih baik Daripada undang-undang sebelumnya Enggak ada Undang revisi yang terakhir ini Sama sekali Bukan lebih baik Lebih buruk Kalau dari tadi abang mengeluhkan Tentang KPK saat ini Terus juga abang tadi mengatakan bahwa Kok enggak turun-turun ini Negara Indeks korupsi negara ini Terjun bebas banget Ya mungkin ada benarnya juga Dari 38 menjadi 34 Ya itulah makanya Jadi mungkin ada benarnya juga Ibu Meka mengatakan Ubarkan saja KPK Menurut Anda gimana? Begini Kalau saya Jalan keluarnya Bukan membubarkan Tapi merevisi kembali Undang-undang ini Dan mengembalikan Undang-undang KPK Minimal Seperti undang-undang KPK Di masa lalu Yang sifat kelembaganya Adalah independent Artinya jika ada pemimpin Yang kemudian Terpikirkan atau mendorong KPK dibubarkan Dan terucap seperti itu Menurut Anda Dia tidak Berpihak pada Pemberantasan korupsi? Tidak punya sensitivitas Terhadap Pemberantasan korupsi Mas Taufik Ada tanggapan? Kalau kita lihat nih misalnya Kejaksaan Agung gitu ya Mereka Menangani kasus-kasus yang besar Terus berhasil Mengembalikan Kerugian negara Secara besar Nah kalau kita lihat Ini berarti sudah berjalan Misalnya Kejaksaan dalam hal Penanganan korupsinya Apakah kemudian KPK masih dibutuhkan? Kita bersyukur Dan memberi apresiasi Yang luar biasa Kepada kejaksaan Yang sudah berhasil ya Menyelamatkan Kerugian negara Yang begitu besar Tapi menurut saya Kalaupun KPK melakukan itu Kan berarti tambah banyak lagi Uang yang bisa diselamatkan Jadi ada mitra dia ya Dia tidak bekerja sendiri Kejaksaan ini kan Mas Taufik Dia juga menangani Kasus tindak pidana umum Jadi dia akan kewalahan Percayalah dia akan kewalahan Oleh karena itu Memang kita butuhkan Satu lembaga Yang khusus Fokus Menangani kasus korupsi Yaitu KPK Sebenarnya itu intinya Oke Dan ini Selain itu ada satu lagi Tentang novel Baswedan Sebut pemerintah Dan DPR telah menghancurkan KPK Sehingga pemberantasan korupsi ini Menjadi terhambat Anda setuju gak Dengan pernyataan dari novel Baswedan Saya kan udah di luar Jadi ketika undang-undang itu direvisi Mereka masih ada di dalam Dan mereka ini adalah korban dari revisi itu Kenapa saya katakan korban? Karena lewat revisi itu Maka di dalam aturan itu bahwa Seluruh pegawai KPK Harus menjadi aparatur sivil negara Oleh karena itulah dilakukan Tes wawasan kebangsaan Dan ketika tes itu dilakukan Mereka kan tersingkir Ada 57 orang Saya tahu betul mereka Integritas mereka Jadi ketika dia mengatakan begitu Saya percaya dong Oke baik Terima kasih Oke Baik Masih ada box lagi Kita buka kartu selanjutnya 5 Oke kita buka box nomor 5 Tamat Wow Kang Maman Seorang Abraham Samad Ya ini tadi Anda lihat Menurut Anda Sudah tamat belum? Atau sebenarnya ini Masih panjang Jalan ke depan? Enggak Belum tamat memang Apalagi kalau melihat Semangatnya untuk Pemberantasan korupsi Dan ada kalimat yang sangat menarik tadi Walaupun semua lembaga hukum Sudah menjalankan tugas Dan ikut mendukung soal korupsi KPK gak boleh dibubarkan Karena dia bukan lembaga ad hoc Dan semangatnya Abraham Samad kan ada disitu Selama semangat itu masih menyala Berarti dia belum tamat Persoalannya adalah Dia bisa tamat Kalau KPK menjalankan sesuatu yang Buat saya tidak menarik lagi Kalau dalam bahasa Bercandanya kami Begitu melihat kasus Per data Cuma lihat datanya doang Tapi begitu lihat kasus pidana Lihat dananya doang Kalau dananya gede Sikat Kalau dananya enggak Enggak usah disikat Ketika itu dia sudah pilih-pilih Bulu seperti itu Itu saya bilang tamat Pertanyaan saya Masih adakah Pilih-pilih Jalan di tempat Atau mundur Karena tadi soal undang-undangnya Bukannya maju Tapi malah mundur Ya ya mundur undang-undangnya Tapi ketika undang-undangnya itu mundur Ya Orang ini stuck semua nih Di Pimpinan KPK Menurut saya begini Walaupun undang-undang itu buruk Kalau pimpinannya itu Bisa melakukan Integritasnya kuat ya Dia bisa melakukan sesuatu Dia akan bisa keluar Dari Keterpurukan undang-undang itu Tapi pimpinannya justru banyak Tersandung kasus etik Memang ada hal yang berbeda KPK pertama, kedua, ketiga Itu semua konsentrasi Dia fokus memberantas korupsi Mengusut kasus-kasus korupsi Kalau sekarang tidak Pimpinannya itu Sibuk untuk mengurus Kepentingan pribadinya Kenapa saya bilang Sibuk mengurus kepentingan pribadi Buktinya gitu Bayangkan Masih sempat Padahal ingat ya Waktu saya di KPK Sama keluarga pun Kita udah gak punya waktu Saya ini heran Kok dia masih punya waktu Buat gugatan Masukkan ke MK Dan gugatan itu Berkaitan untuk kepentingannya Itu bikin gugatan Minta kepada MK Supaya diperpanjang masa jawatan Saya gak habis pikir Itu yang gak masuk Di akal saya itu loh Yang menurut saya aneh Oke baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton